WIS berhasil mengalahkan Kamerun 1 hingga 0 pada pertandingan grup GPL Dunia 2022 di Stadion Aljano, Palakrah, Kamis 24 atau 11, rewak gol brel Mbolo. Mbolo sukses mencetak gol kemenangan Swiss pada menit ke-48. Gol ini cukup emosional bagi pemain AS Moncao itu karena dia lahir dan berdarah Kamerun. Laga babak pertama Swiss vs Kamerun berjalan dengan tempo sedang. Namun kedua tim tetap memiliki sejumlah peluang emas. Laga berjalan 10 menit, Kamerun mendapat peluang pertama melalui tendangan Brian Bomo yang berhasil di blok keeper Ian Somer. 4 menit kemudian giliran Kapten Kamerun, Rich Maxim Chowko Motting yang memiliki peluang emas. Motting gagal memanfaatkan peluang emas setelah tendangan mendatarnya berhasil di blok Somer. Swiss bukannya tanpa peluang. Namun tim asuhan murad yakin itu selalu buruk dalam penyelesaian akhir. Beberapa kali umpan-umpan silang yang dilakukan para pemain Swiss tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna. Swiss kemudian mendapatkan 2 peluang emas pada menit ke-40 dan 45. Namun sundulan Nico Alferdi dan Manua Akanji hanya tipis di sisi gawang. Sor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babat pertama. Di babat kedua Swiss langsung mengejutkan lini pertahanan Kamerun. Sebuah umpan silang ser dan sakiri berhasil diteruskan burlo dengan tendangan kaki kanan yang menggetarkan gawang Andre Onana. 1 hingga 0 untuk Swiss. Tertinggal satu gol, Kamerun merespons lewat peluang Chow Pomoting pada menit ke-57. Lewat aksi individu menawan Chow Pomoting berhasil melewati beberapa pemain belakang Swiss, namun gagal menaklukkan Somer dari sudut sempit. Pada menit ke-66, Swiss nyaris menggandakan keunggulan. Tapi tendangan Ruben Vargas setelah menerima umpan dari sisi kanan berhasil di blok Onana dengan gemilang. Onana lagi-lagi melakukan penyelamatan penting pada menit ke-88 ketika memblok tendangan keras Granit Saka dari luar kotak penalti. Peluang terakhir Swiss terjadi saat injury time babak kedua. Haris Sofrovic hampir mencetak gol, tapi tendangannya berhasil di blok Jean-Charles Castelletto di dalam kotak penalti. Hingga akhir laga Swiss berhasil mempertahankan kemenangan 1 hingga 0 atas Kamerun. Selanjutnya Swiss akan menghadapi Brazil pada Senin, 28 atau 11. Brazil baru akan menghadapi Serbia pada dini hari nanti. Terima kasih telah menonton!